Garang, mewah, dan bikin nyaman, mungkin itulah kesan pertama yang muncul dari motor metrik Aprilia yang satu ini. Saya Cesar Rujitawakal dari mobilmoto.com dan inilah Aprilia SR-GT 2022. Resmi ngaspal, 16 Juli lalu akhirnya Aprilia memboyong SR-GT 200 ini ke Jogja pada tanggal 5 Agustus 2022. Sekilas dari desain kita lihat bahwa motor ini sangat membawa desain Aprilia banget. Nih kita lihat gimana motor-motor Avenger atau motor metrik lainnya biasanya mengusul menguatkan pesan sportif dengan dua lampu, ini juga lampu, Aprilia banget. Pak bornya pakai motif karbon, untuk ban depan bawaannya dibawain Michelin ukuran 170 kalau nggak salah ya. Kita ada bagian pengereman, disini kita lihat sudah memakai ABS. Kita alih ke sisi sok belakang, kita lihat unsur Avenger nya cukup kuat ya. Dia sudah memakai suspensi ganda biar kokoh, selain itu di sisi sininya ada settingan pegas itu untuk menyetting empuk atau kerasnya suspensi. Ada mood guard biar lumpurnya nggak nyitar-nyitar ke bubun ceng, kan kasihan. Kita lihat di kemudi ada windshield otomatis, otomatis butuh banget ini biar si pengendaranya nggak nabrak, nabrak angin maksudnya. Di sisi kemudi ini ada banyak saklar, kita lihat saklar ini ada beberapa fungsi ini adalah saklar buat idling stop seperti motor-motor kekinian. Aprilia membekali SRDT ini dengan fungsi dream stop yang bisa off, bisa auto. Lalu ada mode, tombol mode ini fungsinya untuk memperlihatkan beberapa fungsi di speedometer seperti kecepatan rata-rata, konsumsi bodoh yang rata-rata, terus taksiran penggunaan ban bakar, terus ada voltmeter, ada kecepatan maksimal saat digunakan, ada juga kecepatan rata-rata yang digunakan. Di sebelah sini ada cut engine, terus ada tombol shutter otomatis. Nah, uniknya selain itu motor ini dibekali bagasi khusus untuk ponsel. Jadi kita lihat di sebelah sini, kita buka nih ya. Di sini ada konektor USB, kalau kita lepas bisa buat ngecharge, tapi tabelnya mungkin nggak bisa banyak. Lalu ada slot buat handphone yang sebagai ilustrasi, saya taruh di handphone sawah. Set, tutup. Kalau mau diambil, tinggal dibuka. Selain itu, lubang pengisian bensin terletak di bagian bag tengah, bisa dibuka dengan cara mencet kunci. Kuncinya itu jadi kayak diputar gini, diputar sampai di tempat sini, agak ke tengah, di pencet nongol deh. Si bensin. Jadi pengendaranya nggak perlu repot-repot turun. Nggak perlu repot-repot turun dari kendaraan. Dan walaupun pada praktiknya adalah pada suatu momen, kita harus tetap beri waktu sedensin. Kali aja ada satu barurat, nggak paniknya motornya diubah. Itu kali ini. Motor ini dibekali SOHC 414174 cc dengan tenaga 17,6 PS di putaran mesin 8.500 RPM sama torsinya sampai 16,5 Nm di putaran mesin 7.000 RPM. Seperti yang anda lihat, motor ini tuh jangkung banget. Ground clearance-nya ini mencapai 175 mm. Tapi kalau buat melibas jalan berlubang atau polisi tidur, bukan apa-apa sih. Ground clearance tinggi plus gendrinya yang memang advantage. Otomatis tempat duduknya juga cukup tinggi ya. Itu mencapai 799 mm. Kalau buat pengguna tinggi badannya anggap saja 170-an kurang, mungkin bakal agak kerepotan naik motor ini. Tapi kabar-baiknya. Jognya itu, jognya keset banget. Yang mana bikin pengendaranya itu nggak gampang ngelorot-ngelorot. Untuk ukuran motor seharga 63,5-65 jutaan saja. Di Jakarta mulai 60 juta kalau nggak salah. 60 jutaan lah. Motor ini tuh nyaman. Jognya nyaman. Apalagi buat orang-orang yang tinggi badannya mungkin 180 ke atas. Jadi karena motornya tinggi. Nyenapaknya tuh enak. Terus sayangnya, walaupun enak buat standing atau bahkan buat berdiri jidik. Ini kalau melewati misalnya yang perlukan gitu kan. Tapi ininya cukup-cukup bisa dipakai. Mengistirahatkan ke hati. Cuman kalau anda tipe-tipe orang dengan kaki panjang rasanya kayaknya. Gancur. Kalau dari komparasi mungkin anda pernah naik N-Max atau Honda Defe. Misalnya itu rasanya lebih long. Memangin soal performa mesin. Dengan bobot yang 148 kg. Mesin 174 cc ini berhasil membuat motor SRDT di Aprilia ini cukup spontan. Waktu jalan di stop and go. Kayak kemacetan, berhenti, gas digir, gitu-gitu responsif. Tapi kalau ketika anda menghadapi jalan yang posong lebar gitu. Kalau mengejar ketertinggalan dari rombongan gitu. Pas di gas pole gitu. Naiknya sangat linear. Berarti ini motor memang didesain untuk adventure. Begitu tanah, main lumpur gitu-gitu cukup spontan. Selain itu, peredaman stansinya cukup oke. Ada beberapa jalan-jalan yang rusak. Tak ajar aja. Dan itu stansinya mampu meredam getaran yang sangat baik. Ditambah stopnya yang relatif tebel. Jadi, buat penumpang dan bahkan pembonceng. Itu nyaman aja. Terus, ini motor pengeremannya cukup oke. Sangat memadai kalau anda tipe-tipe yang kering terdebab kemacetan. Tapi kalau karena ini rem abe aja. Jadi, otomatis kalau anda ngerem pelan-pelan. Tapi sangat previsi pengeremannya. Lalu, untuk para pembonceng motor. Ini tuh lebar si footstep pemboncengnya. Jadi, itu memungkinkan kaki tuh nggak capek. Nggak kayak bertengger di besi yang tipis. Itu kan biasanya ketekanan gini kan. Jadi, ini tuh lebar. Bikin pemboncengnya cukup nyaman. Oh ya, ngomong-ngomong ini motor lampunya full LED. Selain itu, bagasnya cukup luas. Bisa muat helm surface. 25 liter kalau nggak salah ya. Harus bisa roti. Untuk motor kelas 60 juta anda. Harus menggunakan BPN genis Pertamax turbo. Motor ini kompresinya sangat pas. Untuk bahan bakar berkompresi 95 round. Atau paling kentok Pertamax lah. Nah, dalam 2 round si April ya. Tadi dalam peluncuran SRVT di sejuta tadi. Menyampaikan bahwa. Untuk penggunaan Pertalax pada motor Matic Xpander 1 ini. Sangat tidak direkomendasikan. Makanya, kakailah bahan bakar. Bahan bakar dengan round tinggi. Ya, itu tadi. Sekilas tentang atelier SRVT 200 keluaran tahun 2022. Saya Cesar. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!